Halo Juragan, kembali lagi bersama Rio Gamers. Nah, kali ini saya akan mengeluarkan overview dan unboxing casing yang lain dari Spiken. Spiken Talk Armor untuk iPhone 7, tapi juga kompatibel untuk iPhone 8. Warna black, warna hitam. Ini warnanya hitam ya. Warna hitam, disini ada keterangannya hitam. Untuk iPhone 7, saya dapat ini seharga Rp 150.000. Nah, sebelumnya saya pakai ini dari Spiken juga. Ini Spiken. Ini versi Crystal Shell. Sebenarnya casingnya juga cukup bagus. Cuman sayang, kalau digunakan untuk bermain game, dengan main seperti ini, main PUBG atau sejenisnya, dengan durasi yang cukup lama ya, itu terasa capek. Karena disini agak sedikit tajam bagian sini, samping-sampingnya. Jadi bagian tangan disini akan terasa capek, kurang nyaman untuk jangka gaming jam kepanjang. Makanya saya coba beli casing lagi, yang ini untuk armor. Karena untuk tok armor bagian sampingnya ini berbahan karet dan tidak menonjol seperti ini. Jadi lebih nyaman untuk game jangka panjang. Oke, kita buka dulu kemasannya. Seperti ini kemasannya. Kita buka. Nah, ini kemasan dalamnya seperti ini. Ada logo Spiken. Ada macam tekstur. Hair Cushion Technology. Untuk meredam Benturan. Bagian ini Plak karet. Ini bagiannya yang ini plastik. Plastik. Cukup enak ya digenggam. Ini made bahannya. Plastik made. Jadi tidak begitu Tidak silau ya. Banyak. Bisa di Setelah saya bandingkan ini Sudah sangat terasa juragan untuk gaming jangka panjang. Ini karena ininya karet. Tidak menonjol. Jadi ini lebih enak Untuk main gaming jangka panjang. Oke, langsung saya coba kita pasang. Ini sudah saya pasang temple glass full full. Tapi Karena temple glass nya murah. Jadi hasilnya kurang begitu bagus. Tapi untuk temple glass full bisa dilihat Cocok. Masih Compatible untuk casing spiken ya. Seperti ini. Dengan catatan untuk casing apa itu namanya temple glass nya tidak ada lapisan karet. Ini sebenarnya ada lapisan karet di pojok-pojok sini. Tapi sudah saya Saya Hilangkan karet nya. Karena kalau ada lapisan karet di samping ini. Jadi tidak support sama casing nya. Oke kita coba pasang saja. Ini seperti ini casing nya. Bagian belakang. Untuk logo spiken. Kita coba pasang. Ya seperti ini nanti jadinya. HP nya putih. Hasilnya hitam. Jadi seperti ini. Logo Apple. Ada Lupa logo Apple. Ini Bagian kameranya terlindungi ya. Bagian power. Masih enak. Tapi Si ini rasanya. Minusnya klikin. Tombol power nya agak sedikit mendelep ini ya bahasa jawanya. Kurang begitu. Mungkin karena Ada temple glass nya disini. Atau kurang pas saya masangnya. Ini bagian atas. Tidak ada apa-apa. Samping ini ada Mode. Masih bisa diakses. Ini Tombol volume. Belakang ini. Bawahnya Lightning. Dan untuk yang top armor ini. Bagian speaker nya. Bang speaker nya ini. Disini bawah. Tidak ada. Diganti di depan. Jadi nanti Suaranya Ada efek. Jadi Berubah dari sini ya. Dari keluar nya dari depan. Bukan tidak lagi dari bawah. Masih sudah diarahkan lewat depan. Dan pakai Temper glass yang full. Agak full juga masih support ini. Tidak ada masalah. Seperti ini. Masih bagus. Dan untuk Model nya Bisa dibilang Cukup bagus ya. Kalau musik pun digunakan dengan Yang Haipun yang berwarna putih. Tapi juga Masih Cocok. Masih cocok juga. Masih bagus. Seperti ini. Agak bulky Daripada yang ini Lebih bulky yang Talk armor. Tapi Secara grip Bandingan ini Lebih Kalau menurut saya Lebih Grip yang ini sedikit. Ini agak Karena banyak Karet dan plastik Jadi agak Sedikit licin. Tapi Untuk perlindungan Sama Di sini ada lip Di atas Di sini di bawah Di samping juga Ada lip nya Ini Saya ada sedikit lip Jadi Kalau misal kita Taruh di sini Seperti ini dalam kondisi Di meja Tidak terkena Layarnya langsung Tapi kalau menurut saya Lip nya lebih banyak Yang versi ini Crystal cell Sudah saya Bandingkan langsung Ini memang Lebih Perlindungannya Untuk bagian layarnya Lebih bagus yang Crystal cell Ini Lebih Ini lebih Bongsor sedikit Tapi Untuk Ini Untuk Talk armor ini Kalau dari Elegan Lebih elegan Yang Menurut saya Lebih elegan Yang Talk armor Oke Mungkin itu saja Untuk Tombol power nya Ini menurut saya Kurang begitu enak ya Agak sedikit Kurang Apa ya Bahasanya ya Kalau dalam bahasa jawa Kurang Agak sedikit Kurang Kliky Kayak Ini Nah ini Kadang Ditekan Seperti ini Rasanya Seperti ini Seperti ini Coba kan Kalau kita tekan Di sini Ini Begini Tidak tahu Kenapa Apa karena Ada Tombol Glass nya Atau Asayak Masaknya Kurang Kurang Tepat Untuk Gasing nya Tapi Tidak Apa-apa Karena Tombol power Juga Jarang Digunakan Oke Mungkin Begitu saja Dragan Unboxing Salam Peace out Peace out